Intro Guys, gue baru pulang jalan-jalan Abis your road trip Buang bet lumayan banyak Tapi inti dari video ini bukan tentang itu Tentang keseruan gue kali ini Karena gue jalan-jalannya gak sebagai turis Gue tinggal di rumah temen gue Memang asli bule orang Belanda Tepatnya di kota Rotterdam Dan di jalan-jalan kali ini Gue living like a local Kalau lagi traveling Yang paling gue pikirin pertama tuh makanan Ternyata di Eropa Khususnya di Belanda Nyari makanan tuh gampang Gue pikir semuanya serba ala kebule-bulean kan Ternyata enggak juga Karena lo banyak banget bisa nemuin warung-warung Indonesia disana Termasuk juga lo bisa nemuin makanan kayak Jepang lah Terus juga makanan Suriname Makanan-makanannya Pokoknya Asian food yang masih bisa kita terima tuh Lo bakal nemuin disana Dan yang paling penting nih buat gue Makanan halal di Belanda tuh gampang Hari pertama gue landing di Belanda Gue langsung breakfast ala-ala orang bule Nih makan roti pake selesate Iya loh mereka punya selesate Nih gini gambarin nih Terus juga ya gue jalan-jalan Keliling-keliling kota disana Nah rumah yang gue tinggalin selama di Belanda Itu posisinya ada di kota Rotterdam Untuk distriknya sendiri namanya Hedrik Ido Ambah Dan ini nih rumah-rumah disana bentukannya kayak begini Di hari pertama juga gue langsung jalan-jalan Mau ngeliat kota sekitar Dan gue naik ke Bus Sidesing Di Bus Sidesing ini Gue seru-seruan nih Perginya juga bareng sama temen-temen gue Yang asli dari Belanda Oh iya dari Indonesia Gue jalannya nih berdua Gue bareng sama Heksa Dan di Belanda Gue ketemu sama temen-temen gue Yang pertama ada mama Ini adalah sahabat dan mama Kedua gue di kehidupan ini Yang udah gue kenal sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu Oh my God She's the lovely person that I've ever met Banyak banget hal-hal yang gue pelajarin dari dia Termasuk juga tentang Cara jalanin kehidupan Intinya hidup itu mesti happy-happy Mesti seneng-seneng Nggak usah terlalu banyak pikiran Tidak banget kan Kalau kita nih di Indonesia Semua serba stress Dan disini juga gue ditemenin sama Steven Ini adalah suaminya si mama Angelique Gue nggak manggil dia papa karena umurnya masih muda Nggak tau nih si mama jadi Apa ya Sebutannya jadi kayak Tante Girang gitu ya Dapet suami jauh lebih muda Tapi Tapi bedanya Kalau di negara Belanda Orang nggak terlalu concern ya Sama masalah perbedaan umur Jadi selama lo sayang Lo cinta yaudahlah Nggak masalah Nah tadi tuh nunjukin tuh Kalau sungai di Belanda juga Dijadikan sarana transportasi Ini contoh rumah-rumah yang ada di Rotterdam Dan sebagian dari rumah ini Belakangnya langsung nyambung sama kanal Jadi beberapa rumah udah punya boat Ini adalah salah satu spot wisata di Rotterdam Namanya Kinderjik Kalau gue salah melahfalkan Maklumnya gue bukan orang Belanda soalnya Dan biaya masuk untuk ke area ini Kurang lebih sekitar 10 euro Per orang Jadi kalau dirupiahin sekitar 165 ribu Terus gue juga sempat mampir ke supermarket Dan melihat sayuran di sana Fresh banget Oh iya harga wine di Europe tuh murah banget ya Lebih murah daripada harga Minelawater Dan sistem bayar disini juga semua udah seba modern Jadi kalau kita parkir bayarnya semua udah pake alat mesin Nah kalau di Indonesia bayar parkir Sejamnya kan cuma 5 ribu Kalau disini kita satu jam lebih dikit Bayarnya udah 1,76 euro Ya kalau dirupiahin sekitar 25 ribuan Dan ini mobil yang kita pake selama gue ada di Belanda Ini adalah Runo Clio Seperti tadi gue jelasin di awal Kalau selama di Belanda gue gak tinggal di hotel Tapi gue tinggalnya di rumah Mama Angelique Ini nih bentuk rumahnya Yuk kita host tuh rumahnya dia Oke Hai Dilan Ini adalah Dilan Anaknya Mama Angelique Umurnya sekarang 20 tahun Bentar lagi 21 tahun Guys setelah pindah masuk Kita langsung ketemu sama Kitchen Ini dapurnya Dan langsung kita masuk ke ruang makan Dan di belakangnya ada living room Ini kayak lebih ke family room sih daripada living room Terus kalian bisa liatkan aksen-aksen pajangan Indonesia Karena emang Mama Angelique tuh cinta banget sama Indonesia Oke Ini adalah tempat persinggahan Ini adalah kamar gue selama satu minggu Ini bentuk kamarnya kayak gini Tuh Aduh ranjangnya macam tutul Raur Dan sekarang kita ke backyard Ke halaman belakang Nah rata-rata orang bule disana Mereka rumahnya itu selalu punya halaman belakang Karena mereka lebih suka untuk ada di outdoor daripada di indoor Oke Rata-rata orang Belanda itu selalu punya piaraan Jadi kalian jangan bingung Kalau di video ini kalian melihat banyak banget kucing ataupun anjing Hai Arnold Ini Arnold nih Badannya gendut banget tuh Gila gendut banget Dan ini Indy Dan yang ini Bailey Tuh Arnold Gendut banget Ih gemes banget Itu dia guys tadi hari pertama Gue inget banget tuh hari pertama gue capek banget Karena emang kita landing di Amsterdam tuh pagi Langsung kita pergi jalan-jalan muter-muter kota Rotterdam Gak sempet istirahat Malemnya abis dinner gue langsung tepar gue tidur Udah gak sempet nge-vlog lagi Dan besokannya kita jalan-jalan ke Den Haag We pick food out of the world Oh ya Yeay Yeay We pick food out of the world Mom You ready? Where we going? We pick food out of the major food Oh really? Let's make picture ya A lot smart A little bit different Let's make picture You have a picture for me? I have a picture for you Hello 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 Okay guys Tadi kita jalan naik mobil Untuk menuju ke stasiun tram Dan kita parkir mobilnya Terus kita menuju denhafnya Naik tram Tram itu adalah kereta listrik yang kecil Gak segede train Kalau train itu dia lebih besar Dan summer di Belanda itu Unik banget Keliatannya ini kayak panas Tapi padahal disana itu dingin banget Dan anginnya kenceng banget Nah lu bisa liat kan pohon-pohon pada goyang semua Oke guys sekarang kita udah sampai di Den Haag Nah five-nya kota Den Haag kayak gini nih Banyak banget bangunan-bangunan yang bentuknya kolonial Dan Den Haag ini merupakan kota pemerintahan Jadi nanti kita akan mengunjungi kantor-kantor pemerintahan di kota ini Oke guys sekarang kita udah sampai di gedung parlemen kota Den Haag Nah jadi parlemennya Belanda Mereka pada kerjanya disini nih Ini kantor nih Nah Unik banget kan bentuk kantornya kayak gini Kebayang gak kalau kita di Indonesia Di Jakarta punya kantor bentuknya kayak gini Wah pasti seru nih Tuh kan guys walaupun summer Disini anginnya kenceng banget Dan satu tambahan lagi nih Kalau Belanda punya cuaca yang sangat ekstrim Jadi kita gak akan tahu Hari ini hujan terus Atau kah besok akan panas Atau besoknya lagi hujan Atau angin kencang Atau ada angin ribut Pokoknya bener-bener cuacanya tuh ekstrim banget Terus Selama ada di Den Haag Kita ketemu sama satu toko yang jual herring Jadi herring adalah Eh restoran bukan toko Jadi herring adalah Makanan tradisional Belanda Kita makan ikan Utu Makanannya tuh langsung kayak gini Oh no Dan ikannya mentah Bayang gak Gue tuh di awal bener-bener pede banget nih Kan selama ini kita kalau makan sushi Suka kan Bisa kan Ya kan Dre Nah jadi gue pede banget nih Ah tenang mam I can do it I will eat I will finish it Tapi Kita bakal coba ikan langsung A few inches later Oke Jadi kita mau cobain Ikan langsung It's Dutch Weee We'll take the movie Let's us take the movie Ya jo No Aku 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!